Audio Jump Membicarakan Bape memang tidak ada habisnya, karena pemain asal Perancis itu selalu melakukan hal-hal yang acapkali membuat orang yang melihatnya begitu jengkel, serta tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Bape. Sehingga pantas sekali jika pemain keturunan Cameron tersebut dicap pemain sombong, karena perilakunya yang seolah-olah lebih unggul dari siapapun. Dan dalam pembahasan kali ini, kami mencoba merangkum deretan siap-sikap sombong yang sudah diperlihatkan oleh Bape, sehingga membuatnya menjadi pemain yang begitu dibenci oleh para pecinta sepak bola. Tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah selengkapnya. Meremehkan Sepak Bola di Amerika Selatan Beberapa waktu yang lalu, Bape secara mengejutkan membuat gempar publik sepak bola atas komentarnya, di mana dirinya seperti meremehkan sepak bola yang ada di Amerika Selatan. Menurut Bape, sepak bola di Amerika Selatan masih dianggap kuno dan kalah jauh dengan yang ada di Eropa. Keuntungan yang kami miliki sebagai tim Eropa adalah kami selalu bertanding satu sama lain dan kami memiliki pertandingan dengan level tinggi. Argentina dan Brazil tidak memiliki level itu di Amerika Selatan. Sepak bola di sana tidak berkembang seperti di Eropa. Itulah kenapa belakangan ini pemenang piala dunia dari Eropa, kata Mbape pada goal. Merendahkan Timnas Argentina Tak hanya sepak bola di Amerika Selatan, Bape secara spesifik juga meremehkan Timnas Argentina. Baginya, Timnas Argentina tak pernah bermain di level tinggi, sehingga pastinya akan selalu kesulitan saat bermain di ajang bergensi seperti piala dunia. Argentina belum memainkan permainan berkualitas tinggi untuk mencapai piala dunia. Di Amerika Selatan, sepak bola tidak secanggih di Eropa, ucap Bape pada Bainsport. Tentu sesuatu yang cukup mengejutkan. Karena itu, sama saja, Mbape menyatakan perang pada kapten Argentina, yakni Lionel Messi, yang notabene ada rekannya sendiri di Paris Saint-Germain. Menganggap lebih baik dari Messi dan Ronaldo Beberapa waktu yang lalu, Mbape juga pernah mengatakan, jika saat ini dirinya lebih baik dari dua bintang sepak bola dunia, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mbape berkata seperti itu karena baginya, performa kedua pemain tersebut terus menurun seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, dirinya semakin berkembang berkat kuja keras yang terus ia lakukan. Tiap akan melokoni laga di lapangan, saya selalu berkata ke diri sendiri, jika saya adalah yang terbaik saat ini. Meskipun ada Messi dan Cristiano Ronaldo, mereka adalah pemain yang lebih hebat. Tapi di kepala saya, saya selalu berkata bahwa saya yang terbaik. Ketan Mbape pada Kanal Plus. Tidak Hormat Pada Pelatihnya Momen ini terjadi saat PSG masih ditangani oleh Thomas Tuhel. Saat itu, pelatih asal Jerman tersebut berniat untuk memberikan istirahat kepada Mbape. Kerasan pemain waktu itu sudah sangat sering bermain, sehingga ditakutkan bakal mengalami cedera. Namun, tindakan tersebut malah membuat Mbape tidak terima. Di mana, itu diperlihatkan Mbape ketika dirinya mengacukan Tuhel di pinggir lapangan. Setelah pertandingan selesai, Tuhel kemudian mengaku tidak marah atas Sikam Mbape, namun dirinya kecewa dengan aksi yang dilakukannya. Saya tidak marah atas kejadian ini. Saya hanya sedih dan kecewa. Ada anak laki-laki yang berada di bangku cadangan yang ingin tampil. Jika dia perlu diistirahatkan dan dia perlu mendapatkannya, kata Tuhel pada situs resmi klub. Tidak Respek Pada Real Madrid Momen inilah yang pastinya membuat banyak orang sakit hati, terutama fans Real Madrid. Di mana saat Mbape yang dikabarkan sebentar lagi bergabung dengan Los Blancos, tiba-tiba dirinya membalalkan sepihak dan memilih bertahan bersama Paris Saint-Germain. Hal yang akhirnya sempat membuat Florentino Perez kecewa. Namun lambat laun, pria asal Spanyol itu mulai menerima kenyataan itu dan menghargai keputusan yang diambil oleh Kylian Mbape. Jadi itulah deretan sikap sombong yang pernah diperlihatkan oleh Kylian Mbape. Sesuatu yang mengubahnya menjadi pemain yang begitu dibenci oleh para pecinta sepak bola. Terima kasih telah menonton!